Di kaki puncak utama, Zou Tau menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat Ningki muncul. Saudara Ning, ini sudah kurang dari 10 tahun. Mengapa kamu meninggalkan gunung? Zou Tau bertanya dengan ekspresi terkejut. Ketika orang lain mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka memandang Ningki dengan tatapan aneh di mata mereka. Dia telah meninggalkan Star Pavilion dalam waktu kurang dari 10 tahun. Kemungkinan besar. Dia telah menjalin hubungan dengan bintang tertentu, dan sejak saat itu, dia mendapat pasokan energi yang tak ada habisnya dari bintang itu. Menggunakan kekuatan bintang untuk membantu budidayanya, dia bukan lagi seorang kultifator biasa. Semoga beruntung. Ningki tersenyum. Zou Tau tertegun sejenak dan kemudian tersentak. Kamu, kamu berhasil dalam perjalanan pertamamu ke Star Pavilion. Tanpa menunggu Ningki berbicara, Zou Tau menunjukkan ekspresi iri. Sepertinya bakatmu memang jauh lebih kuat dari kami. Kami telah mengunjungi Star Pavilion lebih dari 10 kali selama bertahun-tahun, tapi kami tidak pernah bisa menjalin hubungan dengan seorang bintang. Kamu berhasil pada percobaan pertamamu. Selamat, mulai sekarang, Anda adalah murid inti cadangan. Cadangan murid inti, Ningki melihat semua orang memandangnya dengan iri dan tersenyum. Setelah mengobrol sebentar dengan Zou Tau, dia meninggalkan puncak utama. Tujuannya datang ke pavilion bintang kuno telah selesai. Sekarang, Ningki dapat memilih untuk tinggal di sini dan berkultivasi. Dia juga bisa memilih untuk kembali ke markas parlemen kegelapan dan tidak kembali ke pavilion bintang kuno. Namun, Ningki tidak berencana menyerahkan identitasnya di pavilion bintang kuno. Dengan identitas ini, tidak akan terlalu merepotkan untuk melakukan perjalanan di alam luo ilahi. Saat dia kembali ke pegunungannya sendiri di halaman inti, Ningki melihat seseorang dengan aura yang tidak lebih lemah dari murid inti. Melihat Ningki muncul, orang ini langsung menatap Ningki. Apakah kamu murid inti baru, Ningki? Pihak lain memandang Ningki beberapa saat sebelum berbicara. Anda, Ningki memandang pihak lain dan ingin memeriksa atributnya. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa sistem sedang diperbarui dan dia tidak dapat menggunakan fungsi ini. Pandangannya tertuju pada kerah orang itu. Ada simbol yang disulam di kerahnya, membuktikan bahwa dia bukan murid pavilion bintang kuno. Dia bukan seorang murid, tetapi seorang penatua diaken. Diakon kuil bintang tersembunyi, Dong Fang Qingyang. Pihak lain tersenyum tipis. Diakon kuil bintang tersembunyi. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia berkata sambil tersenyum, apa yang membawamu ke sini? Status murid inti tidak lebih lemah dari status diakon biasa. Meskipun mereka berada di alam kelahiran kembali, mereka yang memilih menjadi diakon adalah mereka yang telah mencapai akhir jalur kultifasinya dan ingin mencari jalan lain. Status mereka hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan murid sekte dalam. Penatua Agung dari Istana Bintang Tersembunyi, Yaomu, ingin bertemu denganmu. Saya telah menunggu di depan pintu Anda selama beberapa tahun. Akhirnya, Anda telah kembali. Jika tidak ada yang lain, silakan ikuti saya ke Istana Bintang Tersembunyi. Timur Qingyang tersenyum. Penatua Agung Yaomu, hati Ningki tergerak. Ketika dia mendengar dua kata itu, dia langsung teringat pada seorang pria parubaya yang berdiri di samping Fei Sunzi selama kompetisi sekte luar antara Istana Bintang Al-Kaid dan Istana Misar. Fei Sunzi memanggilnya Penatua Yaomu, dan Ningki telah melihatnya saat itu. Nama lengkapnya adalah Yaomu. Namun, orang ini sepertinya berada di pihak Jiang Tiansu. Tetua lainnya, sikap Ki Haoran sangat jelas. Dia tidak mendukung posisi Jiang Tiansu, tapi Yaomu benar-benar berbeda. Tampaknya melihat Ningki, ragu-ragu, Dongfang Qing yang tersenyum. Setelah Penatua Yaomu mengetahui tentang pertarunganmu dengan Bai Shao Kyu, dia menjadi menyukaimu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Tolong pimpin jalannya. Ningki tersenyum. Setelah melihat ini, Dongfang Qingyang mengangguk sambil tersenyum dan terbang menuju Istana Bintang Tersembunyi bersama Ningki. Ketika mereka tiba di Istana Bintang Tersembunyi, banyak murid di sepanjang jalan dengan hormat memberi hormat kepada Dongfang Qingyang ketika mereka melihatnya. Bahkan murid inti pun akan menyambutnya dengan antusias. Dari kelihatannya, status Dongfang Qingyang di Istana Bintang Tersembunyi tidaklah rendah. Tidak lama kemudian, Dongfang Qingyang membawa Ningki ke sebuah istana besar. Ada dua orang kultifator alam amanat surga yang berdiri di depan pintu. Mereka mengenakan pakaian yang mirip dengan Dongfang Qingyang. Di akun Qingyang, ini murid inti Ningki, Penatua Yao ingin bertemu dengannya. Timur Qingyang tersenyum. Keduanya saling melirik, lalu mengangguk dan memberi isyarat agar Ningki masuk. Dongfang Qingyang memimpin Ningki ke istana. Setelah Ningki duduk, dia berbalik dan pergi. Segera setelah itu, seorang gadis pelayan berjalan ke arah Ningki, menuangkan secangkir teh untuknya, lalu berbalik dan pergi. Dia berada pada tahap awal alam karma. Ningki tersenyum, menyesap teh, dan dengan tenang mengamati perabotan di aula. Penantian ini berlangsung selama tujuh hari penuh. Setiap hari, gadis pelayan datang untuk mengganti sepoci teh, tapi dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada Ningki, dia juga tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Mereka melakukan kontak mata, dan Ningki tidak membuka mulut atau memandangnya. Anak ini cukup tenang. Di ruangan lain, Yao Mu menunduk dan menyesap teh. Dia melihat ke cermin perunggu tidak jauh dari sana dan tersenyum. Gambar Ningki dapat dilihat di cermin perunggu. Pelayan wanita dan Dongfangking yang dengan hormat berdiri di belakang Yao Mu dengan kepala menunduk. Baru setelah Yao Mu berbicara, Dongfangking yang tersenyum dan berkata, Elder Yao, apakah kamu tidak menyukai bakatnya? Kenapa kamu membiarkannya begitu lama? Selain bakat, murid yang ingin saya terima juga membutuhkan karakter. Jika dia menunjukkan sedikit ketidaksabaran hanya karena beberapa hari, maka temperamennya kurang. Yao Mu tersenyum. Penatua Yao benar-benar berpandangan jauh ke depan. Dongfangking yang dengan lembut menyanjungnya. Dia tidak berkultivasi di dalam gua selama beberapa tahun terakhir. Apakah kamu sudah tahu kemana dia pergi? Yao Mu bertanya. Ya, dia telah tinggal di pavilion bintang di puncak utama selama beberapa tahun terakhir. Bisik timur Kingyang. Oh, dia tidak tinggal selama sepuluh tahun. Maka dia mungkin sudah menjalin hubungan dengan seorang bintang. Untuk mendapatkan hasil seperti itu pada perjalanan pertamanya ke Star Pavilion, bakatnya memang luar biasa. Tidak heran bahkan Bai Sau Kiu, yang telah memadatkan tubuh bintang kuno peringkat 6, bukanlah tandingannya. Tidak lama lagi dia akan menjadi murid inti. Yao Mu tersenyum. Dongfangking yang memiliki senyuman di wajahnya, tetapi ketika dia melihat ke cermin tembaga, ada kilatan kecemburuan di matanya. Seseorang yang baru berada di pavilion sistem bintang kuno selama beberapa ratus tahun akan menjadi murid sejati, dan dia telah tinggal di pavilion sistem bintang kuno terlalu lama. Dia telah tinggal di pavilion bintang kuno selama bertahun-tahun tanpa kesempatan untuk menjadi murid inti. Jika dia tidak menjadi diaken dan bergabung dengan Yao Mu, dia bahkan tidak akan memiliki budidaya alam kelahiran kembali. Ayo kita temui anak ini. 3542. Murid Ningki menyapa penatua Yao. Ketika Ningki melihat seorang pria parubaya yang murung membawa Dongfangking yang dan gadis pelayan ke Ola, dia segera berdiri dari tempat duduknya dan membungku hormat. Silahkan duduk. Senyuman muncul di wajah Yao Mu, namun senyuman ini tidak mampu menghapus kesuraman di wajahnya. Setelah Ningki duduk, Yao Mu memandang Ningki sebentar dan berkata, Saya mendengar bahwa tubuh bintang kuno Anda telah mencapai peringkat 7. Tepat. Ningki mengangguk. Tubuh bintang kuno peringkat 7. Itu adalah persyaratan paling mendasar untuk menjadi murid inti. Saat itu, kamu hanyalah murid batin, bahkan bukan murid inti. Sepertinya kamu memang diremehkan ketika pertama kali memasuki sekte dan menyanyiakan banyak hal. Bakat. Yao Mu menghela nafas sambil tersenyum. Penatua Yao memujiku secara berlebihan. Ningki tersenyum. Jangan rendah hati. Saya telah berada di pavilion sistem bintang kuno selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat banyak orang seperti Anda yang membentuk badan bintang kuno hanya dalam 500 tahun. Mengingat kembali era Jiang Tiansu, ada banyak orang jenius, tetapi bakat mereka paling banyak setara dengan Anda. Kita berdua sama-sama cocok, tapi keberuntunganku tidak sebaik keberuntunganmu. Yao Mu memandang Ningki dengan senyum tipis. Apa maksud Penatua Yao dengan itu? Murid ini tidak begitu mengerti. Ningki tersenyum. Kamu tidak mengerti. Lebih dari 500 tahun dan tubuh bintang kuno peringkat 7. Jika bukan karena kesempatan tertentu, hal itu tidak mungkin terjadi. Namun Anda tidak perlu khawatir, saya tidak akan menanyakan peluang Anda. Saya menelpon Anda ke sini hari ini untuk bertanya. Apakah Anda tertarik menjadi murid saya? Yao Mu memandang Ningki dan tersenyum muram. Ningki tidak merasa terkejut, tapi dia tidak mengangguk setuju. Sebaliknya, dia tersenyum dan menolak. Aku terbiasa sendirian. Beraninya kamu. Jejak kemarahan muncul di mata Dongfang King Yang. Yao Mu secara pribadi telah meminta untuk menerimanya sebagai murid, tapi pihak lain sebenarnya berani menolak. Jika Ningki masih berada di alam permintaan Dao dan seorang kultifator langkah kelima meminta untuk menerimanya sebagai murid, Ningki tentu saja akan langsung setuju. Bahkan jika dia punya pemikiran lain, dia akan mengesampingkannya. Namun sekarang, kehebatan bertarungnya tidak lebih lemah dari seorang ahli tingkat kelahiran kembali awal, dan jarak antara dirinya dan anak tangga kelima tidak sejauh yang ia bayangkan. Jika dia menjadi murid Yao Mu, dan Yao Mu mengetahui bahwa dia telah menjalin hubungan dengan caotik Ancient Star, maka kerugiannya tidak sepadan. Ningki tidak mengira Yao Mu akan menyembunyikan kebenaran untuknya seperti sekretaris besar Duan. King Yang, jangan menakutiku. Yao Mu menatap timur King Yang dengan acuh tak acuh. Ketika Dongfang King Yang melihat ini, dia buru-buru menundukkan kepalanya. Namun, saat dia melihat ke arah Yao Mu dari sudut matanya, tatapannya masih dingin. Yao Mu tersenyum dan memandang Ningki. Apakah seseorang sudah meminta untuk menjadikanmu sebagai murid? Tidak. Ningki tersenyum. Karena kamu tidak mau, maka aku akan membatalkan masalah ini. Kamu bisa pergi sekarang. Yao Mu tersenyum dan melambaikan tangannya. Maka murid ini akan pergi dulu. Ningki berdiri, membungkuk, dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, Dongfang King yang mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan suara rendah, Elder Yao, bocah ini sangat tidak peka, apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Apa menurutmu dia hanya murid pelataran dalam yang bisa kamu gertak sesuka hati? Tahukah Anda mengapa murid sekte dalam, sekte luar, dan murid serabutan disebut murid biasa? Yao Mu mencibir. Dongfang King yang bertanya, karena tingkat kultifasi mereka rendah. Karena mereka yang berada di bawah sekte dalam disebut murid biasa, dan Ki Tianran tidak mempedulikan mereka. Orang tua itu bertanggung jawab atas balai penegakan hukum. Meskipun urusan resmi ditangani oleh Diaken dan Penatua, dia tahu situasinya. Dari setiap murid inti. Tidak mungkin Ki Tianran tidak tahu bahwa bocah ini membunuh Bai Shao Qiu. Karena dia tidak melakukan atau mengatakan apapun, itu berarti lelaki tua itu diam-diam mengamati bocah ini. Jika sesuatu terjadi pada bocah ini di sini, bukankah itu akan memberi Ki Tianran alasan untuk mempersulitnya? Yao Mu mendengus. Elder Yao berpandangan jauh ke depan. Saya terlalu dangkal. Kata Dongfang King yang dengan kagum. Tapi kamu tetap harus mengawasi bocah ini. Yao Mu tersenyum. Mendengar ini, Dongfang King yang langsung mengangguk. Dia memahami bahwa dengan kepribadian Yao Mu, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran setelah ditolak oleh seorang kultifator alam amanat surga. Setelah meninggalkan tempat Yao Mu, Ning Ki kembali ke halaman inti dan bersiap untuk melakukan budidaya pintu tertutup untuk jangka waktu tertentu. Dia akan menunggu sistem menyelesaikan evolusinya sebelum mempertimbangkan langkah selanjutnya. Pada saat yang sama, seorang murid sekte dalam yang terluka kembali ke pavilion sistem bintang kuno. Dia menyeret tubuhnya yang terluka sampai ke halaman 93. Apakah kakak senior Ning ada di sini? Setelah murid sekte dalam mendarat, dia meraung. Kakak senior, apakah kamu mencari kakak senior Ning Ki? Murid sekte luar astral 93 melihat wajah lawannya berlumuran darah, tapi dia bahkan tidak punya waktu untuk menyekanya. Ada juga beberapa luka di tubuhnya yang masih mengeluarkan banyak darah. Tampaknya ada kekuatan khusus yang mencegah tubuhnya beregenerasi. Itu benar. Di mana kakak senior Ning, saya Feng Yin, murid sekte dalam istana Megres. Saya punya masalah mendesak untuk dibicarakan dengannya. Wajah Feng Yin pucat. Saudara senior Ning telah dipromosikan menjadi murid sekte dalam dan berada di sekte dalam. Jika saudara senior Feng pergi ke sekte dalam, Anda seharusnya dapat menemukannya. Kata seorang murid sekte luar dari halaman 93. Berita Ning Ki menjadi murid inti belum menyebar ke sekte luar, jadi mereka hanya tahu bahwa Ning Ki adalah murid sekte dalam. Mereka tidak tahu bahwa Ning Ki telah menjadi murid inti. Mendengar ini, Feng Yin tidak membuang waktu dan langsung terbang ke halaman dalam. Ketika dia tiba di halaman dalam, dia bertanya kepada beberapa murid pelataran dalam tentang keberadaan Ning Ki. Zhang Jingtau, Pi Lo, dan Xiong Lai datang. Kakak senior, apakah kamu membutuhkan sesuatu dari kakak senior Ning? Mereka bertiga bertanya sambil memandang Feng Yin. Apakah kamu tahu di pegunungan mana gua kakak senior Ning berada? Feng Yin bertanya dengan cemas. Kami tahu, tapi kamu harus memberitahu kami alasanmu mencari kakak senior Ning. Orang besar seperti dia tidak bisa bertemu siapapun begitu saja. Mata Fei Luo berbinar dan dia berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Saya telah pergi ke pegunungan Grit Chang bersama saudara muda Mosie dalam sebuah misi. Namun, kami dikepung. Sekarang, saudara muda Mosie dikepung di pegunungan Grit Chang. Dan, saya berhasil melarikan diri karena bantuannya. Saudara muda Mosie meminta saya untuk meminta saudara senior Ning datang dan menyelamatkannya. Kakak senior, tolong cepat memimpin. Feng Yin ragu-ragu sejenak, tetapi dia tetap memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Mosie sebelumnya memberitahunya untuk tidak mengatakan yang sebenarnya di Istana Bintang Al-Kait, kalau-kalau beberapa orang yang tidak cocok dengannya menyebabkan masalah dalam kegelapan. Tapi dalam situasi ini, jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Mereka bertiga jelas tidak akan membawanya menemui Ningqi. Setiap menit mereka menunda, Mosie akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Oh, jadi begitu. Mereka bertiga saling memandang, lalu Xiong Lai berkata sambil tersenyum tipis, bagaimana kalau begini, lukamu cukup serius. Datanglah ke tempatku untuk sembuh, aku akan membantumu memberitahu kakak senior Ning. 3543 Tidak lama setelah mereka berempat pergi, Feng Litian tiba-tiba muncul. Dia melihat ke arah mereka berempat pergi dan merenung sejenak. Kemudian, dia berbalik dan terbang kembali ke Korko Urtyar. Di Gua Abadi Xiong Lai, Feng Yin diperlakukan dengan sangat baik. Ada obat penyembuh, teh roh, dan buah roh. Namun, lukanya agak istimewa. Tampaknya mereka diracuni, dan dia masih mengeluarkan banyak darah. Bahkan setelah meminum segala macam obat. Tidak dapat menyembuhkan. Saudara muda Feng, siapa yang memberimu luka-luka ini? Pilo tertawa. Feng Yin menunduk dan sedikit kebencian muncul di matanya. Tiran tanpa ampun dari Pegunungan Taichang. Tiran tanpa ampun, ku dengar dia adalah tuan muda dari Sekter Racun Suci di Pegunungan Taichang. Dia baru berkultivasi selama 1200 tahun, tapi dia sudah berada di tahap awal takdir. Zhang Jingtau berkata dengan sedikit terkejut, Bagaimana kalian bisa menyinggung keberadaan seperti itu? Saudara senior Mosie dan saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Namun, saudara senior Mosie telah menemukan dua buah karma yang terbakar. Hal ini telah menarik perhatian tamak dari berbagai kekuatan di Pegunungan Taichang. Sekarang, semuanya kekuatan besar di sekitar Pegunungan Taichang telah mengirimkan pilihan surga terkuat mereka untuk mengepung tempat ini. Kakak senior Mosie dan saya memperlakukannya sebagai bentuk pelatihan. Feng Yin mengertakkan gigi dan berkata, mereka pantas mati. Fei Luo dan Zhang Jingtau saling melirik, lalu tersenyum dan menghibur, jangan takut, kakak senior Xiong Lai pergi mencari kakak senior Ning. Dengan tindakan kakak senior Ning, keselamatan kakak muda Mosie tidak akan hilang. Masalah. Itu bagus, saya mendengar dari magang junior saudara Mosie bahwa metode magang senior saudara Ning sangat kuat, apakah itu benar? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Feng Yin menghela nafas lega sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu. Memang sangat kuat. Fero tersenyum ketika matanya berkedip dengan kilatan dingin saat dia melirik Zhang Jingtau. Melihat hal ini, Zhang Jingtau mengubah topik pembicaraan dan berkata, aku dengar ada sekte di Pegunungan Biru Besar. Sekte itu terdiri dari para penggarap klan naga, dan disebut Sekte Naga Biru Besar. Agar pasukan terdekat berani menggunakan murid pavilion bintang kuno kita sebagai latihan, itu pasti ada hubungannya dengan Sekte Naga Biru Besar, bukan? Feng Yin terkejut dan kemudian menganggup dengan ekspresi muram. Masalah ini memang disebabkan oleh seorang kultifator dari Sekte Naga Biru Besar. Status orang itu di Sekte Naga Biru Besar tidaklah rendah. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin pasukan lain berani mempersulit kita? Seorang kultifator. Pilo dan Zhang Jingtau bertukar pandang dan segera memahami apa yang sedang terjadi. Setelah itu, mereka bertiga terus mengobrol satu sama lain, sementara ketidaksabaran di wajah Feng Yin semakin berat. Setelah menunggu beberapa jam, dia akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Dua kakak magang senior, bukankah kakak magang senior Siong Lai pergi untuk mengundang kakak magang senior Ning? Mengapa dia belum melihat Ning? Keberadaan kakak senior, mengapa Anda tidak membawa saya ke tempat di mana kakak magang senior Ning mengasingkan diri? Dia ada di halaman sekte dalam, kan? Saudara muda Feng, jangan cemas. Saudara senior Siong Lai akan segera kembali. Pilo tertawa. Melihat ini, Feng Yin menekan kegelisahan di hatinya dan terus menunggu. Dua jam kemudian, pintu gua tiba-tiba terbuka. Feng Yin berdiri dengan semangat dan melihat keluar, hanya untuk melihat Siong Lai masuk sendirian. Senior magang, kakak Ning. Feng Yin tercengang. Siong Lai tersenyum malu dan berkata, Saudara senior Ning mungkin telah meninggalkan pavilion bintang kuno. Saya mencari di seluruh sekte dalam, tetapi dia tidak ada di sana. Apa, bukan di pavilion sistem bintang kuno? Ekspresi Feng Yin sedikit berubah. Mengapa saudara muda Feng tidak meminta bantuan saudara senior inti? Siong Lai menyarankan sambil tersenyum. Mengapa kakak senior inti itu membantu kita? Feng Yin menghela nafas pelan. Tepat ketika Siong Lai dan dua lainnya sedang sombong dan Feng Yin tidak tahu harus berbuat apa, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Siapa bilang kakak senior Ning telah meninggalkan pavilion sistem bintang kuno? Feng Yin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresi Siong Lai dan dua lainnya juga berubah saat mereka melihat dengan dingin keluar gua. Pintu gua tidak tertutup. Feng Litian dan Jiu Qianbei berjalan berdampingan dan memandang Siong Lai dan yang lainnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Jadi itu kakak muda Feng dan kakak muda Jiu. Bibir Siong Lai bergerak-gerak saat dia tersenyum. Meskipun dia masuk sekte lebih lambat dari Jiu Qianbei, budidayanya lebih tinggi dari Jiu Qianbei, jadi tidak masalah baginya untuk menyebut mereka saudara muda. Kalian berdua mengatakan bahwa kakak senior Ning masih berada di pavilion sistem bintang kuno. Di mana dia, bisakah kamu membawaku menemuinya? Feng Yin buru-buru berkata. Kalian berdua mungkin salah. Saya telah mencari di seluruh sekte dalam, tetapi saya tidak dapat menemukan jejak kakak senior Ning. Kata Siong Lai. Lelucon yang luar biasa, kakak senior Ning telah dipromosikan menjadi murid inti beberapa tahun yang lalu. Berita ini telah lama beredar di sekte dalam kita, dan kalian bertiga tidak mengetahuinya. Jiu Qianbei memarahi. Feng Yin tercengang. Dia kemudian memandang Siong Lai dan dua lainnya dengan wajah pucat. Kalian bertiga, apa, kakak senior Ning telah dipromosikan menjadi murid inti. Kami bertiga benar-benar tidak mengetahuinya. Huh, ini semua salah kami karena berkultivasi dengan pintu tertutup dan tidak mengetahuinya tepat waktu. Kalau begitu, saudara muda Feng Yin, saya akan membawa anda ke sekte inti untuk menemukan saudara senior Ning. 2. Siong Lai yang pertama berbicara. Fei Luo dan Zhang Jingtau juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Tidak perlu, saya sudah mengirim pesan ke kakak senior Ning. Melihat waktunya, kakak senior Ning akan segera datang. Feng Li Tian tersenyum. Ketika Siong Lai dan dua orang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Fei Luo dan Zhang Jingtau menatap Feng Li Tian, berharap mereka bisa menamparkan pria usil ini sampai mati. Tidak lama setelah Feng Li Tian selesai berbicara, terdengar suara langkah kaki samar dari pintu masuk. Kemudian, sesosok tubuh berpakaian putih perlahan masuk ke dalam gua. Salam, kakak senior Ning. Feng Li Tian dan Jiu Qianbei segera berdiri di samping dan membungkuk. Ketika Siong Lai dan dua lainnya melihat ini, mereka tertegun beberapa saat sebelum akhirnya bereaksi dan menundukkan kepala dengan bingung. Ningqi duduk di kursi utama dan memandang Feng Yin. Saya mendengar bahwa Anda sedang mencari saya. Apakah sesuatu terjadi pada Mosie? Ketika Feng Yin merasakan aura alam nasib surgawi Ningqi, dia menekan keterkejutan di hatinya dan dengan penuh semangat menceritakan keseluruhan ceritanya. Haha, menurutmu tidak ada seorang pun di pavilion bintang kuno. Ningqi tersenyum dan matanya tiba-tiba tertuju pada Siong Lai dan dua lainnya. Kalian bertiga mengulur waktu untuk membiarkan Mosie mati di pegunungan Grit Chang. Ekspresi ketiganya berubah. Mata Zhang Jingtau berkilat ketakutan saat dia tanpa sadar menatap Siong Lai. Senior Apprentice Brother Ning, Anda salah paham. Kami tidak menundanya untuk waktu apapun. Segera setelah kami mengetahui masalah ini, kami segera memberikan pil penyembuhan kepada Junior Apprentice Brother Feng Yin. Pada saat yang sama, kami juga mencari di sekitar batin Sekko Urtyar. Kami benar-benar tidak tahu bahwa Senior Apprentice Brother Ning telah dipromosikan ke posisi inti. Adik Junior kurang pertimbangan, tolong jangan salahkan aku. Siong Lai menangkupkan tangannya. Berlutut. Ningqi berkata dengan tenang. Apa? Siong Lai mengangkat kepalanya dan menatap Ningqi dengan enggan. Kaka senior ingin aku berlutut. Saya tidak tahu kesalahan apa yang dilakukan kakak muda. Celepuk. Sebelum Ningqi dapat berbicara, Zhang Jingtau sudah berlutut. Fei Luo menghela nafas dalam hatinya dan berlutut di samping Zhang Jingtau. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya ke Siong Lai. Tubuh Bai Sao Kiu dihancurkan oleh pukulannya. Kaka senior Siong Lai, mari kita berpura-pura beradapt terlebih dahulu. 3544 Ketika Feng Yin melihat Siong Lai dan dua orang lainnya berlutut dengan patuh di depan Ningqi, hatinya terkejut. Dia memandang Ningqi dengan sedikit rasa hormat. Tidak heran Mo Xie hanya menyuruhnya mencari Ningqi setelah dia membantunya keluar dari pengepungan. Bantuan kakak senior atau tetuanya dapat menyebabkan murid batinia menjadi sangat takut. Ini berarti posisi Ningqi di antara murid inti tidak terlalu rendah. Mata Feng Litian dan Jiukianbei menunjukkan sedikit ejekan. Siong Lai dan dua orang lainnya jelas tahu bahwa Feng Yin sedang mencari Ningqi, namun mereka bersikeras menghalanginya. Mereka tidak dapat melihat situasi saat ini dengan jelas dan ingin menghancurkan batu dengan telur. Pada akhirnya, mereka hanya akan merugikan diri mereka sendiri. Setelah selusin napas, ketika Dai Siong Lai dan dua lainnya dipenuhi keringat dingin, Ningqi perlahan berbicara. Apakah kamu tahu kesalahan apa yang kamu lakukan? Adik laki-laki mengetahui kesalahannya. Kaka senior Ning, mohon maafkan aku kali ini demi hubungan masa lalu kita. Zhang Jingto berbicara lebih dulu. Pengecut tak berdaya ini. Hati Siong Lai dipenuhi kebencian. Dia memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan Zhang Jingto setelah hari ini. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan dibunuh olehnya. Ningqi tersenyum dan tidak berbicara. Dia memandang Fei Luo dan Siong Lai. Adik laki-laki tahu kesalahannya. Fei Luo melihat ke lantai dan berkata dengan lembut. Adik laki-laki tahu kesalahannya. Mata Siong Lai bersinar dengan sedikit rasa malu. Namun, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya ke bawah atap. Fei Luo benar. Posisi Ningqi saat ini seperti matahari di langit, dan dia sangat kuat. Dia baru saja membunuh murid inti senior seperti Bai Sao Kiu. Para murid dapat menolak dengan paksa, tetapi jika mereka terus keras kepala, mereka pasti akan menderita. Karena kamu tahu kesalahanmu, berlututlah di luar pintu. Ningqi tersenyum. Berlutut di luar pintu. Mata ketiganya bersinar dengan sedikit ketidakpercayaan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya bereaksi. Ningqi sepertinya tidak bercanda. Saudara senior Ning, ini. Ini terlalu memalukan bagi kami. Siong Lai mengertakkan gigi. Kalau begitu kamu bisa mati sambil berdiri. Ningqi tersenyum. Kakak senior Siong Lai, kakak muda Fei Luo, aku lebih baik berlutut daripada mati berdiri. Zhang Jingtau tiba-tiba berkata. Dia berdiri dan memberi hormat pada Ningqi, lalu berjalan ke pintu gua dan berlutut. Adegan ini mengejutkan para murid sekte dalam di pegunungan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka semua berkumpul di sana. Beberapa orang bahkan bertanya langsung kepada Zhang Jingtau, tetapi Zhang Jingtau hanya menundukkan kepala dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Kakak senior, aku akan berlutut juga. Pilau berkata dengan hormat. Kemudian, dia berjalan ke sisi Zhang Jingtau dan berlutut bersamanya. His, apa yang terjadi? Mengapa Zhang Jingtau dan Pilau berlutut di sini? Mungkinkah mereka menyinggung orang yang lebih tua? Lusinan murid dalam yang berkumpul di luar gua terkejut. Mereka penasaran siapa penatua yang datang ke tempat ini. Adik Zhang, apa yang terjadi? Siapa yang kamu sakiti? Seorang murid batin bertanya dengan suara lembut. Zhang Jingtau masih tidak berbicara, sementara Pilau menatap ke arah murid sekte dalam dan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Murid inti baru, magang senior, saudara Ning. Murid inti baru, magang senior, saudara Ning. Semua orang sedikit terkejut, dan kemudian sedikit pemahaman melintas di mata mereka. Tatapan mereka terhadap Zhang Jingtau dan Pilau menjadi sangat aneh, dan ada sedikit kesenangan dalam kemalangan mereka dan sedikit kekaguman di mata mereka. Murid batin mana yang tidak tahu bahwa Ningki telah membunuh murid inti senior, Bai Shao Kiu, dengan pukulan beberapa tahun yang lalu. Beberapa orang bahkan menyebut Ningki, Ning Setan Tua, secara pribadi. Mereka mengagumi Pilau dan Pilau karena berani menyinggung setan Tua Ning dan tidak menghancurkan tubuh mereka. Dihukum berlutut saja sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Saat mereka mengutuk dalam hati, sosok lain keluar dari gua dan berlutut di samping Zhang Jingtau dan Pilau. Senior Magang, Saudara Xiong Lai. Kali ini, semua orang sangat ketakutan. Mereka merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap metode Ningki. Xiong Lai telah memadatkan bintang nasibnya dan badan bintang kuno peringkat 1500 tahun setelah bergabung dengan sekte tersebut. Dia sudah dianggap sebagai murid inti cadangan, dan beberapa orang menduga dia hanya membutuhkan waktu paling lama 2000 tahun untuk menjadi murid inti. Sejak saat itu, dia hanya akan menjadi murid utama. Sejak saat itu, dia hanya akan menjadi murid utama dan murid inti. Mereka tidak menyangka bahkan seseorang seperti Xiong Lai akan dihukum berlutut. Xiong Lai tidak berekspresi dan mengabaikan tatapan semua orang. Namun, dari sudut matanya yang terus bergetar, terlihat betapa marahnya dia saat ini. Setelah Xiong Lai berlutut, Ningki memimpin Feng Yin dan dua orang lainnya keluar dari gua. Ketika murid-murid dalam di luar melihat Ningki, mereka buru-buru membungkuh. Salam, Magang Senior, Saudara Ning. Suara semua orang sangat keras, bergema di seluruh pegunungan. Bangkit. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu menatap Feng Yin. Bawa aku ke pegunungan Tai Chang. Kakak Magang Senior, hanya kita. Feng Yin tercengang. Memimpin. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Melihat ini, Feng Yin tidak berani berkata apa-apa. Meskipun dia sedikit takut dengan situasi di pegunungan Tai Chang, dia hanya bisa mengangguk setuju untuk mencegah dirinya berakhir seperti Xiong Lai dan dua lainnya. Menurut rencana awalnya, dia hanya ingin memberitahu Ningki dan melupakan masalah ini. Senior Apprentice Brother Ning, Meskipun aku tidak cukup kuat, aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton ketika kakak Magang Seniorku dalam masalah. Aku akan pergi juga. Feng Litian tiba-tiba berkata. Junior Apprentice Brother Feng, apakah kamu gila? Pegunungan Tai Chang bukanlah wilayah pavilion bintang kuno kita. Jika kita pergi ke sana dengan kekuatan kita, saya khawatir kita tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Jiu Qianbei dengan cepat mengirimkan suaranya. Kamu juga ikut. Kalau begitu ayo pergi bersama. Ningki memandang Feng Litian dan mengangguk sambil tersenyum tipis. Melihat ini, wajah Jiu Qianbei menunjukkan sedikit perjuangan. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, dia membuat keputusan. Senior Apprentice Brother Ning, aku akan pergi juga. Aku bisa membantu sebanyak yang aku bisa. Jiu Qianbei berkata dengan wajah penuh tekat. Ningki tersenyum tanpa komitmen setelah mendengar ini, sebelum meninggalkan pegunungan murid dalam bersama Feng Yin dan yang lainnya. Setelah mereka pergi, Xiong Lai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah yang ditinggalkan Ningki dan yang lainnya dengan ekspresi berbisa. Senior Apprentice Brother Xiong Lai, sebaiknya kita berlutut di sini. Setelah Senior Apprentice Brother Ning selesai dengan Mosie, semuanya akan baik-baik saja. Pilo mengingatkan. Jika kamu ingin berlutut, berlututlah sendiri. Xiong Lai mendengus dingin dan pergi. Zhang Jingto mengangkat kepalanya dan menatap Pilo dengan sedikit pertanyaan di matanya. Lupakan saja, jika dia ingin pergi, biarkan saja. Terkadang, lebih baik menderita sedikit daripada kehilangan nyawamu. Pilo menggelengkan kepalanya. Junior Apprentice Brother Pilo, kalau begitu kita benar-benar akan terus berlutut. Jika dia tidak kembali dalam beberapa ratus tahun, kita akan berlutut selama beberapa ratus tahun. Kata Zhang Jingto, seratus tahun, kami akan memberinya waktu seratus tahun. Jika dia tidak kembali ke sekte dalam waktu seratus tahun, kami akan pergi. Bahkan jika dia kembali, kami akan berlutut selama seratus tahun, dan kemarahan kita seharusnya sudah hilang saat itu. Adapun Xiong Lai, jika kita tidak dapat menemukannya dalam jangka waktu ini. Adapun Xiong Lai, jika dia tidak dapat menemukan pendukungnya dalam jangka waktu ini, dia akan berakhir sama seperti Bai Shao Kiu. BBM 3545 Setelah Ningki dan tiga lainnya meninggalkan pavilion bintang kuno, mereka pergi ke susunan teleportasi terdekat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pegunungan Taichang? Ningki tiba-tiba memandang Feng Yin ketika mereka tiba di barisan teleportasi. Feng Yin tertegun sejenak, lalu dia dengan cepat berkata, ini akan memakan waktu lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Ningki tercengang. Sudah lebih dari 20 tahun sejak Feng Yin keluar dari pengepungan. Jika butuh 20 tahun lagi, tubuh Mosie mungkin sudah dingin sekarang, bukan? 20 tahun. Saya tidak tahu apakah kakak senior Mosie bisa bertahan selama itu. Feng Litian mengerutkan ke Ning. Apakah tidak ada rute yang lebih cepat? Ningki bertanya. Ada, tapi rute itu sangat mahal. Biayanya setidaknya 10 juta batu asal per orang. Feng Yin tersenyum pahit. Meskipun murid dalam pavilion bintang kuno memiliki lebih banyak sumber daya budidaya daripada pembudidaya biasa, 10 juta batu asal masih merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi seorang pembudidaya alam karma. Jika hanya untuk jalan-jalan, mereka tidak akan terlalu boros. Berapa lama waktu yang bisa dipersingkat? Ningki bertanya dengan acuh tak acuh. Jika kita menempuh jalur itu, hanya membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk mencapai sekitar pegunungan Taichang. Kata Feng Yin. Memimpin. Kata Ningki. Apa? Feng Yin tertegun sejenak, lalu dia memandang Feng Litian dan Jiukianbei, lalu ke Ningki. Kaka senior Ning, apakah kita berempat masih akan pergi ke pegunungan Taichang bersama-sama? Ya. Ningki mengangguk ringan. Feng Yin sedikit terkejut. Dengan cara ini, Ningki harus menghabiskan setidaknya 40 juta batu asal, dan itu hanya untuk pepergian, jenis yang tidak dapat ditukar dengan sumber daya budidaya apapun. Hubungannya dengan Mosie sangat bagus. Feng Yin berpikir dalam hati. Kadang-kadang, bahkan jika itu adalah seorang guru dan murid, mereka mungkin tidak bersedia menghabiskan 40 juta batu asal secara gratis demi menyelamatkan seseorang. Jika Mosie tidak bisa bertahan sampai sekarang, maka 40 juta batu asal akan terbuang sia-sia. Selanjutnya, di bawah bimbingan Feng Yin, kelompok empat Ningki mengambil rute yang sangat mahal. Karena Feng Yin tidak benar-benar menempuh rute ini, dia tidak terlalu mengenalnya. Mereka mengambil beberapa jalan memutar dan menyanyiakan beberapa bulan. Setiap kali mereka menggunakan susunan teleportasi, mereka dapat memperpendek jarak antara mereka dan Pegunungan Taichang. Satu tahun kemudian. Saudara senior Ning, susunan transmisi di suku Klan Ninja ini adalah susunan transmisi terakhir yang harus kita ambil. Ini mencakup jarak yang sangat jauh, dan begitu kita mencapai ujung yang lain, kita hanya perlu terbang sekitar dua tahun sebelum kita mencapainya. Pegunungan Taichang Feng Yin memandang ke sebuah lembah yang tidak terlalu jauh dan langsung menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah melalui banyak lika-liku, akhirnya dia sampai di tempat ini. Sebelumnya, dia hanya mendengarnya dari orang lain, namun belum pernah benar-benar ke sini. Klan Ninja. Mata Ningki bergerak sedikit saat dia melihat kelembah di depannya. Pada saat itu, dua orang kultifator menerobos kehampaan. Seluruh tubuh mereka terbungkus kain hitam, hanya memperlihatkan mata mereka. Pakaian seperti ini mengingatkan Ningki pada Ninja di suatu negara. Ketika mereka berdua melihat Ningki dan tiga lainnya, sosok mereka berhenti sejenak dan berhenti di udara. Mata mereka menunjukkan sedikit perhatian saat mereka bertukar beberapa kata. Meskipun mereka tidak berbicara dalam bahasa umum di dunia Senluo, nada suara mereka memang mirip dengan nada suara Ningki. Itu sangat mirip dengan negara tertentu yang Ningki kenal, dan dia bahkan bisa mendengar beberapa kata yang dia mengerti sedikit. Apakah kalian di sini untuk mengambil susunan teleportasi? Setelah mereka berdua bertukar kata, mereka tiba-tiba terbang di depan Ningki dan tiga lainnya. Salah satu dari mereka memandang Ningki dan bertanya dengan tenang. Budidaya mereka berdua tidak lemah dan berada di sekitar tahap lanjut alam karma. Ningki menduga kekuatan klan Ninja ini seharusnya cukup kuat. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menempati susunan teleportasi seperti itu? Sepanjang jalan, susunan teleportasi termahal adalah yang akan diambil oleh mereka berempat. Setiap orang harus menghabiskan 5 juta batu asal untuk mengambil susunan teleportasi ini. Itu benar. Jiukianbei yang pertama berbicara. Keduanya melirik Jiukianbei sebelum mengalihkan perhatian kembali ke Ningki. Ini karena mereka bisa merasakan aura Ningki lebih kuat dari tiga orang lainnya dan dia pastilah pemimpin kelompok itu. Kamu bisa mengambil susunan teleportasi, tapi kamu harus membayar biaya masuk. Biaya masuk. Fengyin tertegun sejenak, apakah ini biaya untuk susunan teleportasi? Tidak. Salah satunya terdengar agak muram, itu hanya biaya untuk memasuki suku kita. Satu orang harus membayar 1 juta batu asal. Apa? Mata Fengyin berkilat kaget, mengapa aku belum pernah mendengar aturan seperti itu? Seseorang harus membayar 1 juta batu asal untuk memasuki sukumu. Awalnya tidak ada. Namun, karena kalian manusia tidak mematuhi aturan dan sering melakukan hal-hal di suku kami, kalian harus membayar. Jika tidak, kalian harus mengubah jalan kalian. Kalian manusia. Oh, kamu bukan manusia. Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bukan. Bagaimana kita bisa menjadi manusia? Kami adalah klan ninja yang hebat. Jangan bandingkan kami dengan kalian manusia. Pihak lain tampaknya marah dengan kata-kata Ningki dan mulai mengutuk. Ningki memberi mereka dua tamparan backhand di wajah mereka dan keduanya langsung hancur menjadi bubuk. Kutukan itu menghilang tanpa jejak. Fengyin memandang Ningki dengan mulut ternganga. Bahkan Feng Litian dan Jiukianbei tercengang. Klan ninja adalah salah satu klan terkuat di dunia Dewa Luo. Mereka memiliki lebih dari 30 kaisar agung. Selain itu, teknik para penggarap klan ninja aneh dan tidak dapat diprediksi. Dibandingkan mereka, manusia jauh lebih lemah. Tapi sekarang, Ningki sebenarnya berada di pintu masuk salah satu suku klan ninja. Apakah dia baru saja membunuh dua pembudidaya klan ninja? Jika mereka ditemukan, mereka berempat mungkin akan diburu oleh para pembudidaya klan ninja. Apa yang kamu tunggu? Setelah membunuh dua pembudidaya klan ninja, Ningki terus terbang menuju suku tersebut tidak jauh. Melihat Fengyin dan dua lainnya berdiri di sana dengan linglung, dia tidak bisa menahan cemberut. Melihat ini, mereka bertiga buru-buru mengikutinya. Namun, mereka menggunakan kemauan spiritual untuk mengamati lingkungan sekitar. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang melihat apa yang terjadi, mereka menghela nafas lega. Fengyin akhirnya menyaksikan metode Ningki. Dia membunuh dua penggarap alam karma begitu saja. Tidak heran Xionglai dan yang lainnya ketakutan setengah mati dengan metode yang begitu cepat dan tegas. Setelah memasuki suku klan ninja, Fengyin dan dua lainnya menghela nafas lega. Para pembudidaya klan ninja lain yang mereka temui tidak maju untuk mengambil apa yang disebut tiket masuk. Jelas sekali, kedua petani itu sedang merampok mereka. Namun, mereka tidak menyangka Ningki akan begitu kejam. Mereka tidak menyangka Ningki begitu kejam dan membunuh mereka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kalian akan pergi ke pegunungan Taichang. Sesampainya di arai teleportasi, beberapa pembudidaya klan ninja yang bertugas menjaga arai teleportasi saling memandang setelah mengetahui bahwa Ningki dan yang lainnya akan pergi ke pegunungan Taichang. Mem, empat orang. Berapa banyak batu asal? Ningki tersenyum. 3546. Setelah Ningki menyerahkan 20 juta batu asal, dia membawa ketiganya ke dalam formasi teleportasi. Baru setelah mereka benar-benar menghilang barulah seorang penggarap klan ninja melihat ke penggarap yang menawarkan 5 juta batu asal per orang dengan ekspresi bingung. Kenapa kamu tidak membunuh mereka? Pena, manusia-manusia ini pengecut, mereka pasti akan memberikannya kepada kita. Orang ini memberiku firasat buruk. Pembudidaya ninja menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Apakah kemampuan ilahi ke-6mu merasakan sesuatu? Ekspresi para pembudidaya klan ninja lainnya sedikit berubah. Mereka tahu bahwa dia telah mengembangkan kemampuan ilahi ke-6, yang memberinya kemampuan untuk merasakan banyak hal. Sulit untuk mengatakannya, jadi lupakan saja. Pembudidaya klan ninja menggelengkan kepalanya. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok muncul di depannya. Aura mereka semuanya berada di tingkat kelahiran kembali. Salam, Tuan Ninja. Ketika para penggarap ras ninja yang menjaga formasi teleportasi melihat para penggarap alam kelahiran kembali ini, mereka membungkuk dengan hormat dan tidak melampaui batas mereka. Baru saja, Putra Bung Susaya meninggal di luar suku. Pernahkah Anda melihat wajah asing yang datang untuk mengambil formasi teleportasi? Salah satu pakar negara kelahiran kembali berkata dengan dingin. Mirip dengan para pembudidaya klan ninja di depan mereka, mereka semua terbungkus dalam warna hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata. Namun, ada pola emas pada jubah hitamnya, seolah-olah itu adalah rune kuno dan misterius. Ini adalah jubah pertempuran yang dikenakan oleh ninja duniawi klan ninja. Untuk mendapatkan gelar ninja bumi, seseorang harus menjadi ahli alam kelahiran kembali dan memiliki prestasi pertempuran yang cukup. Dapat dikatakan bahwa ninja bumi adalah pencapaian tertinggi yang ingin dicapai oleh sebagian besar pembudidaya klan ninja. Adapun ninja surgawi, yang berada di atas klan ninja bumi, itu adalah sesuatu yang diperjuangkan oleh para jenius klan ninja. Tujuanku. Apa, seseorang benar-benar berani membunuh Putra Dewa Abadi Bumi di luar sukunya? Kelompok pembudidaya klan ninja yang menjaga formasi teleportasi saling memandang, dan ekspresi keterkejutan muncul di mata mereka. Kemudian, pemimpinnya dengan cepat berkata, baru saja, empat manusia kultifator memasuki formasi teleportasi, Tuan, mungkinkah mereka? Seorang kultifator manusia, apakah tidak ada ras alien lain? Kata ninja bumi dengan cemberut. Dua ninja tanah lainnya saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata dengan ringan, dengan temperamen para pembudidaya manusia, mereka tidak akan pernah berani membunuh secara terbuka para pembudidaya ninja kita di luar suku. Pernahkah Anda melihat beberapa orang aneh dengan keanehan emosi? Ras yang aneh dengan temperamen yang aneh? Setelah beberapa saat hening, seorang kultifator ninja tiba-tiba berseru, klan Dewa Raksasa. Tiga kultifator dari klan Dewa Raksasa baru saja lewat, tetapi mereka pergi setelah menanyakan harga susunan transmisi. Ras Dewa Raksasa. Beberapa ninja tanah saling bertukar pandang. Setelah menanyakan ke arah mana ketiga penggarap klan Dewa Raksasa pergi, sosok mereka tiba-tiba menghilang. Gunung Taichang. Medannya curam, dan ada banyak bintang setan dengan tingkat budidaya berbeda di sini. Yang lebih kuat sebanding dengan penggarap alam kelahiran kembali, sedangkan yang lebih lemah setidaknya berada di alam Daokueri yang disempurnakan. Oleh karena itu, tempat ini telah menjadi tempat pelatihan terbaik bagi para murid sekte besar terdekat. Para pembudidaya yang bisa datang ke sini untuk berlatih harus memiliki budidaya yang sangat tinggi. Sebagian besar tahap tengah dan akhir dari alam permintaan dao tidak akan masuk ke pegunungan Taichang kecuali benar-benar diperlukan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pegunungan Taichang menjadi puluhan kali lebih semarak dibandingkan sebelumnya. Lupakan para penggarap Daokueri tahap pertengahan dan akhir, bahkan penggarap Daokueri tahap awal dapat dilihat di mana-mana. Namun, mereka tidak masuk jauh ke dalam pegunungan Taichang, tetapi tetap berada di tepinya. Semua pembudidaya ini mengenakan pakaian berbeda dan berasal dari sekte berbeda. Di masa lalu, pasti ada perselisihan. Bagaimanapun, ada banyak musuh antar sekte di dekat pegunungan Taichang. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, para pembudidaya ini memiliki pemahaman diam-diam dan tidak berperang secara pribadi. Bahkan jika mereka melihat musuh, mereka hanya akan saling mengancam dan membiarkannya pergi. Ada berita bahwa kultifator dari pavilion bintang kuno telah dipojokkan oleh kakak senior dari sekte naga Taichang. Dia akan kabur dari sini. Kita harus bersiap untuk menyaksikan pertempuran besar. Seorang kultifator puncak Daokueri ngrilem terbang dari pegunungan Taichang. Saat dia terbang, dia mengirimkan pesan. Setelah para penggarap di tepi mendengar ini, mata mereka berbinar. Dalam beberapa dekade terakhir, mereka bergegas ke sini dari sekte mereka hanya untuk menyaksikan pemandangan ini. Beberapa dekade yang lalu, para pembudidaya di dekat pegunungan Taichang semua mendengar sebuah berita. Dikatakan bahwa dua penggarap dari pavilion bintang kuno sangat arogan. Mereka datang ke pegunungan Taichang yang dipimpin oleh sekte naga Taichang, membunuh beberapa pembudidaya dari sekte kelas 3, dan mencuri beberapa buah karma terbakar dari mereka. Begitu berita ini tersebar, itu akan menjadi bencana. Pertama, para jenius dari sekte kelas 2 menyerang mereka berdua. Salah satu alasannya adalah karena buah karma yang terbakar di tangan mereka, namun alasan lainnya adalah karena keduanya berasal dari pavilion bintang kuno, yang sama terkenalnya dengan sekte naga Taichang. Jika mereka bisa mengalahkan mereka, mereka tidak hanya akan mendapatkan buah karma terbakar, tapi mereka juga akan menjadi terkenal di pegunungan Taichang. Namun, setelah beberapa tahun berburu, para jenius dari sekte kelas 2 semuanya gagal dan dibunuh satu persatu di pegunungan Taichang. Berita itu menyebar ke sekte naga Taichang. Tidak lama kemudian, seorang kultifator dari sekte naga Taichang tiba di pegunungan Taichang. Bersamanya ada lebih dari seratus orang jenius dari sekte kelas 1. Sekte yang diandalkan oleh para jenius ini adalah yang kedua setelah sekte naga Taichang. Masing-masing dari mereka sangat terkenal di sekte naga Taichang. Dengan kultifator dari sekte naga Taichang sebagai pemimpinnya, mereka merencanakan perburuan. Hanya mereka yang dapat berpartisipasi dalam operasi ini. Pasukan kelas 2 dan 3 lainnya hanya bisa memilih untuk pergi atau menunggu di luar untuk melihat hasilnya. Penggarap dari pavilion bintang kuno, alih-alih tinggal di wilayah mereka sendiri, mereka datang ke sini untuk berperilaku kejam. Saya mendengar bahwa salah satu dari keduanya telah meninggal. Seorang kultifator dari Istana Surgawi memandang ke kedalaman pegunungan Taichang dan mengejek. Informasimu tidak akurat, ku dengar kultifator lain dari pavilion bintang kuno sangat kuat. Bahkan kakak senior dari sekte naga Taichang tidak bisa menjatuhkannya dalam waktu singkat. Dengan bantuannya, orang lain telah menerobos dan mungkin kembali ke pavilion bintang kuno untuk pindah. Bala bantuan telah hilang. Seseorang menggelengkan kepalanya. Pindahkan bala bantuan, ada kilatan ejekan di mata seorang kultifator karma rilem tahap awal. Kekuatan sekte naga Taichang mirip dengan pavilion bintang kuno. Bahkan jika mereka mengetahui hal ini, saya khawatir mereka tidak akan bersedia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk seorang kultifator alam karma. Bahkan jika memang ada seorang kultifator alam karma, akan ada senior dari sekte naga Taichang yang akan menekan mereka. Apa yang dikatakan kakak senior ini sangatlah benar. Semua pembudidaya di dekatnya mengangguk setuju. Situasi serupa belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, itu sama seperti dugaan semua orang. Kecuali jika itu adalah seorang kultifator di alam kelahiran kembali, bahkan sekte teratas pun tidak akan mau menyerah pada kultifator seperti itu. Namun, jika itu adalah seorang kultifator di alam kelahiran kembali, sekte naga Taichang tidak akan dengan mudah membuat keputusan untuk memburu mereka. Mereka datang. Seseorang sedang terbang. 3547. Sampah, kamu sudah berlari bertahun-tahun. Masih ingin terus berlari. Apakah kamu berani melawanku? Di antara ratusan orang yang mengejar Mosier adalah seorang kultifator bermata satu. Dia memandang Mosier dengan kebencian. Luka di matanya bukanlah luka lama, melainkan luka baru. Kamu hanya pecundang. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melawanku? Kata Mosier tanpa menoleh. Ketika kultifator bermata satu mendengar ini, dia menjadi sangat marah. Bukan hanya dia, tetapi sebagian besar kultifator di sini mengungkapkan ekspresi malu dan jengkel. Ada begitu banyak dari mereka yang memburu seorang kultifator dari alam budidaya yang sama, tetapi mereka masih tidak dapat menjatuhkannya setelah lebih dari 20 tahun. Meskipun hal ini terkait dengan fakta bahwa si jenius dari sekte naga biru besar belum bergerak, bukankah ini membuktikan bahwa jarak antara mereka dan para jenius dari sekte teratas sangatlah besar. Jadi ini adalah seorang kultifator dari pavilion bintang kuno. Dia benar-benar jelek. Para penggarap di tepi memandang Mosier dan terkejut dengan bekas luka hitam di wajahnya. Mata mereka tidak lagi setenang dulu. Meskipun mereka sering mengejek Mosier di belakang punggungnya, mereka tetap bergidik ketakutan ketika mereka benar-benar melihatnya. Bagaimanapun juga, orang ini adalah seorang jenius dari sekte terkemuka, dan banyak jenius terkenal di wilayah Cakrawala besar telah mati di tangannya. Ini menunjukkan kekuatannya. Selain Mosier, ada sosok lain yang menarik 99% tatapan ribuan petani di sini. Di antara 100 orang di belakang Mosier, ada satu orang yang terbang paling jauh, tapi dia yang paling tenang. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berdiri di atas pedang terbang. Namun, kecepatannya masih sama dengan Mosier. Orang ini adalah penggagas perburuan ini, jenius nomor satu di sekte dalam dari sekte naga biru besar, naga besar Liu Feng. Dia dikenal sebagai kultifator alam karma terkuat di Great Blue Land. Dia pernah bertarung melawan tiga kultifator alam amanat surga tahap awal dan mampu melarikan diri tanpa cedera. Bahkan di sekte naga biru besar, tidak ada yang mempertanyakan statusnya di sekte dalam. Banyak ahli yang memuji dia dan mengatakan bahwa dia memiliki peluang untuk menjadi seorang abadi di masa depan. Alam abadi satu tingkat lebih tinggi dari alam mati. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya bakat naga besar Liu Feng. Murid kepala dari sekte Ming Suan benar-benar kehilangan pandangan terhadap orang ini. Bukan itu saja, lihat yang lain, mereka juga tidak lebih baik. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa memang benar demikian. Dalam kelompok orang yang mengejar Mosier, selain naga besar Liu Feng, semua orang kurang lebih mengalami beberapa luka di tubuh mereka. Dapat dilihat bahwa mereka semua pernah bertarung dengan Mosier sebelumnya dan akhirnya gagal menekannya. Baiklah, kamu tidak perlu berjalan lagi. Apapun yang terjadi, kamu tidak akan bisa keluar dari gunung Taichang. Tubuh naga besar Liu Feng tiba-tiba bergerak, dan pedang terbang di bawah kakinya berkembang dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Seluruh keberadaannya langsung muncul di depan Mosier, menghalangi jalannya. Ada apa? Kamu akhirnya mau tidak mau ingin bergerak? Mosier memandang naga besar Liu Feng dengan sedikit ejekan. Itu benar. Jika kamu tidak bergerak, bagaimana kelompok sampah yang kamu bawa bisa menghentikan langkahku? Arogan. Sampah, jika kamu tidak terus berlari, aku bisa membunuhmu sendiri. Sialan, aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. Para jenius dari berbagai faksi kelas 1 di wilayah daratan Cakrawala besar langsung marah mendengar kata-kata Mosier. Mata mereka terbakar amarah. Jika bukan karena naga besar Liu Feng tidak mengatakan apa-apa, beberapa dari mereka pasti sudah menekan Mosier. Jangan tidak sabar. Naga besar Liu Feng dengan tenang memandang semua orang. Ketika para jenius ini mendengar ini, mereka segera menutup mulut. Tidak peduli apapun, hanya karena mereka berani memburu Mosier bukan berarti mereka berani menyinggung naga besar Liu Feng. Kau memang sangat kuat. Dengan kekuatanmu, bahkan di sekte naga Cakrawala besar, hanya ada kurang dari 5 murid sekte dalam yang bisa mengalahkanmu. Naga besar Liu Feng memandang Mosier dan berkata dengan tenang. Orang ini sekuat ini. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka naga besar Liu Feng akan memberikan penilaian setinggi itu kepada Mosier. Bukankah ini berarti bahwa bahkan di sekte naga Cakrawala besar, Mosier akan menjadi salah satu dari 6 murid sekte dalam teratas. Benar saja, pavilion bintang kuno layak atas reputasi dan kekuatannya. Posisinya di pavilion bintang kuno juga tidak boleh lemah. Semua orang berpikir sendiri. Kurang dari 5. Mosier tersenyum. Jadi, sekte naga Cakrawala besarmu setingkat lebih kuat dari pavilion bintang kuno. Maksudmu, kamu yang terkuat di sekte dalam pavilion sistem bintang kuno. Mata naga besar Liu Feng menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Aku bukan yang terkuat, tapi seharusnya hanya ada satu orang yang lebih kuat dariku. Mosier tersenyum. He he, aku sangat berharap bukan kamu yang ada di sini hari ini, tapi dia. Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat murid sekte dalam terkuat dari pavilion bintang kuno itu. Naga besar Liu Feng tersenyum. Mungkin kamu akan melihatnya. Mosier tersenyum. Mungkin, tapi aku tahu kamu tidak akan bisa melihatnya. Naga besar Liu Feng terkekeh. Dia tiba-tiba mundur beberapa ratus kaki dan berkata, Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tekan orang ini dalam waktu satu jam. Ya. Lebih dari seratus orang jenius dari berbagai kekuatan kelas satu dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka semua menggunakan metode mereka sendiri untuk menyerang Mosier, orang yang paling mereka benci dalam hidup mereka. Terutama pria bermata satu. Dia bergegas ke depan dengan ekspresi galak. Dia melambaikan gada yang memancarkan aura harta roh conate peringkat empat dan menyerang Mosier. Sampah, aku akan mengubahmu menjadi bubuk hari ini. Ekspresi Mosier menjadi dingin, tetapi meskipun dia dikelilingi oleh lebih dari seratus orang jenius, dia tidak panik. Sebaliknya, dia dengan tenang menggunakan berbagai metode untuk menghadapi serangan tersebut. Pada saat ini, para jenius yang menunggu untuk menonton pertunjukan akhirnya memahami seberapa besar kesenjangan antara mereka dan Mosier. Ada juga beberapa orang jenius di puncak alam karma. Karena mereka berasal dari sekte kelas dua, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perburuan dan hanya bisa menonton. Mereka awalnya sedikit enggan, tapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka dapat dengan mudah menghancurkan Mosier. Bahkan dengan keberadaan mereka sendiri, mereka tidak bisa menang melawan Mosier dalam waktu singkat. Baru sekarang mereka mengerti apa artinya menjadi seorang jenius dari sekte terkemuka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak luka muncul di tubuh Mosier. Ketika para jenius yang mengepungnya melihat ini, senyum mereka menjadi lebih lebar dan metode mereka menjadi lebih kejam. Mari berhenti. Naga besar Liu Feng tiba-tiba berbicara. Semua orang terkejut dan pertempuran tiba-tiba berhenti. Mereka memandang naga besar Liu Feng dengan bingung. Dua jam telah berlalu, sungguh memalukan. Naga besar Liu Feng menggelengkan kepalanya. Di bawah tatapan malu dari ratusan orang jenius, dia dengan lembut menunjuk ke arah Mosier. Pedang terbang langsung mengembun di udara dan menembus dada Mosier. Mosier memuntahkan seteguk darah dan langsung jatuh ke tanah. Dia memegang dadanya dengan satu tangan dan menatap naga besar Liu Feng. Dia memaksakan senyum dan berkata, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Badan bintang kuno peringkat satu telah menyelamatkannya berkali-kali selama beberapa dekade terakhir. Kultifator biasa di level yang sama akan kesulitan untuk menembus pertahanannya, tapi sekarang, pihak lain telah menembus tubuhnya hanya dengan titik lembut. Pihak lain memang lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ada banyak. Ada kata-kata terakhir. Bintang karma perlahan muncul di antara alis naga besar Liu Feng. Dia memandang Mosier dengan acuh tak acuh. Tujuannya jelas. Dia jelas ingin melahap karma Mosier dan membiarkannya mati sepenuhnya. Bahkan dengan istana abadi, dia tidak dapat dihidupkan kembali. Aku akan menunggumu di bawah. Mosier tersenyum. Apakah kamu sudah selesai? Kalau begitu ayo pergi. Naga besar Liu Feng tersenyum. Kalian menindasku dengan angka. Beginikah cara sekte naga biru besar melakukan sesuatu? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang semua orang. Kemudian, empat sosok tiba di tengah pertempuran dan mendarat di samping Mosier. Aku tidak terlambat, kan? Ningki melihat luka di dada Mosier dan tersenyum. 3548. Feng Yin melihat meskipun luka Mosier agak serius, nyawanya tidak dalam bahaya, jadi dia merasa lega. Mosier tidak mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya keluar dari pengepungan. Namun, situasi saat ini agak. Liu Feng memandangi ratusan orang jenius dari berbagai kekuatan kelas 1 dan ada sedikit ketakutan di matanya. Setiap orang jenius ini berada di lingkaran besar alam karma. Selain mereka, ada juga banyak pembudidaya dari alam cakrawala besar di tepi pegunungan. Tidak ada kekurangan dari para penggarap alam karma di antara mereka, dan ada banyak sekali penggarap yang bergegas mendekat. Meski belum bergerak, mereka tetap menjadi kekuatan pencegah. Jiu Qianbei memiliki pemikiran yang sama dengan Feng Yin, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia mencoba menenangkan dirinya. Dia hanya bisa berharap Ningki bisa menenangkan situasi dan membawa mereka pergi dengan selamat. Alam mandat surga. Liu Feng memandang Ningki dan menyipitkan matanya. Para penggarap lainnya juga bisa merasakan aura amanat surga dari Ningki. Ekspresi mereka berubah dan mereka sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka pavilion sistem bintang kuno benar-benar mengirim seseorang untuk menyelamatkan Mosier. Tapi, seorang kultifator alam amanat surga ingin menyelamatkan seseorang dari pegunungan Great Blue. Mereka terlalu meremehkannya. Belum lagi sekte Great Blue Dragon, bahkan sekte yang paling dekat dengan pegunungan Great Blue pun bisa mengirim seorang kultifator alam reinkarnasi untuk dengan mudah menekan para kultifator alam amanat surga. Saat ini, tidak ada kultifator alam amanat surga di sini karena mereka tahu bahwa perburuan ini adalah untuk melatih para jenius dari berbagai sekte. Namun, hanya karena mereka tidak ada di sini bukan berarti mereka tidak memperhatikan bumi. Tidakkah kamu ingin melihat murid sekte dalam terkuat dari pavilion sistem bintang kuno? Itu dia. Setelah beberapa napas, Mosier tampak mengatur napas. Dia berjuang untuk berdiri dengan tubuhnya yang terluka dan tersenyum pada Liu Feng. Murid sekte dalam terkuat dari pavilion sistem bintang kuno. Ekspresi naga besar Liu Feng sedikit berubah saat dia memandang Ningqi dengan ekspresi serius. Namun, itu saja. Para jenius dari pasukan kelas 1 dan para penggara pasukan kelas 2 dan 3 semuanya memandang Ningqi dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Murid sekte dalam nomor 1 dari pavilion sistem bintang kuno, identitas semacam ini sebanding dengan naga atau pohon willow dan Jika makhluk seperti itu mencapai tingkat takdir, kekuatan tempurnya akan jauh melampaui seorang kultifator biasa. Bahkan Feng Yin tidak bisa tidak melihat Mosier. Dia bergumam dalam hatinya, kenapa aku belum pernah mendengar hal ini di pavilion sistem bintang kuno. Namun, Ningqi sekarang adalah seorang kultifator negara takdir dan murid sejati. Tidak ada gunanya memikirkan masalah ini. Dia sudah menjadi seorang kultifator negara takdir. Menurutku dia bukan murid batinia. Kata Suolong Liu Feng ringan. Mosier sedikit terkejut dan menatap Ningqi dengan heran. Lalu, dia mengungkapkan senyuman pahit. Saudara Ning, kecepatan kemajuanmu sungguh mengerikan. Ketika dia berada di dunia surgawi, dia sudah menyaksikannya. Sebelumnya, ketika dia bertemu Ningqi di dunia ilahi luo, budidaya mereka hampir sama. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa ratus tahun, budidaya Ningqi telah melampaui dirinya dengan selisih yang sangat besar. Jika naga besar Liu Feng tidak angkat bicara, dia tidak akan menyadari bahwa budidaya Ningqi telah mencapai tingkat seperti itu. Jangan terlalu banyak berpikir. Duduklah dan sembuhkan dulu. Serahkan masalahnya di sini. Padaku. Ningqi tersenyum pada Mosie. Mosie menganggup dan duduk bersilah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah memasuki kondisi meditasi. Feng Yin dan teman-temannya dengan cepat berdiri di sekitar Mosie untuk melindunginya. Aku naga besar Liu Feng dari sekte naga biru kuno. Bagaimana aku harus memanggilmu? Naga besar Liu Feng memandang Ningqi dan bertanya. Ningqi dari pavilion sistem bintang kuno. Ningqi tersenyum. Aku kenal beberapa murid dalam pavilion sistem bintang kuno. Kenapa aku belum pernah mendengar namamu? Naga besar Liu Feng mengerutkan ke Ning. Karena aku baru berada di pavilion sistem bintang kuno selama lebih dari 500 tahun. Ningqi tersenyum. Lebih dari 500 tahun. Ekspresi semua orang berubah sekali lagi. Lebih dari 500 tahun bukanlah apa-apa bagi seorang kultifator. Mungkinkah ketika dia bergabung dengan pavilion sistem bintang kuno, dia sudah memiliki budidaya semacam ini. Jadi ini magang. Naga besar Liu Feng tersenyum tipis dan keseriusan di matanya sedikit melemah. Menjadi murid dengan keterampilan dan dilatih sepenuhnya oleh pavilion sistem bintang kuno adalah dua konsep yang berbeda. Yang terakhir adalah yang paling menakutkan. Mereka yang menyerang Mosie, angkat tangan. Coba saya lihat berapa banyak orang di sana. Ningqi tersenyum. Ekspresi semua orang sedikit berubah saat mereka saling memandang. Lalu, tidak hanya 100 atau lebih jenius dari pasukan kelas 1 yang mengangkat tangan mereka, bahkan para pembudidaya yang menonton dari pinggir lapangan juga mengangkat tangan mereka dan memandang Ningqi dengan mengejek. Dia memperkirakan jumlahnya sekitar 7 hingga 8 ribu. Saudara Ning, ada begitu banyak kultifator. Apa rencanamu? Naga besar Liu Feng memandang Ningqi dengan senyuman yang bukan senyuman. Apa yang harus dilakukan? Apakah kalian tidak ingin berlatih? Lalu aku akan memberi kalian kesempatan untuk berlatih. Sudut mulut Ningqi melengkung. Begitu dia selesai berbicara, Ningqi mengeluarkan labu pemurnian iblis. Asap hitam keluar seperti naga hitam dan menyapu sekeliling. Semua pembudidaya tersedot ke dalam labu pemurnian iblis sebelum mereka bisa bereaksi. Tepiannya awalnya dipenuhi orang, tapi sekarang kosong. Tapi sekarang, tidak ada seorang pun di sana. Hanya Suolong, Liu Feng, dan ratusan orang jenius yang memandang Ningqi dengan kaget. Klan Iblis, Pemurnian Iblis Sebelum naga besar Liu Feng selesai berbicara, naga hitam itu menyapu dia dan dia tersedot ke dalam labu pemurnian iblis tanpa perlawanan apapun, bersama dengan para jenius lainnya dari kekuatan kelas 1. Pada saat ini, tidak ada kultifator di sekitar kelompok 5 Ningqi, tetapi masih ada beberapa titik hitam di langit. Mereka adalah para kultifator di sekitar yang telah mendengar berita tersebut dan bergegas untuk menonton pertunjukan. Feng Yin dan Jiukianbei menatap Ningqi dengan tidak percaya. Begitu banyak kultifator alam karma yang semuanya ditekan sekaligus. Dan adakah kultifator dari sekte Great Blue Dragon di antara mereka? Meskipun terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar antara negara karma dan negara mandat surga, para kultifator negara karma masih berada di tingkat keempat seperti para kultifator negara mandat surga. Dengan ratusan kultifator negara karma yang bekerja sama, mereka seharusnya mampu melawan Ningqi selama satu jam. Namun dalam sekejap mata, ratusan penggarap alam karma dan ribuan penggarap daukueri telah ditekan. Harta spiritual macam apa yang dimiliki labu hitam itu? Alkimia, mungkinkah itu harta karun yang mirip dengan kualipil? Sebuah pemikiran melintas di benak Fenglitian saat dia menebak dalam hati. 3549. Mengapa dia memiliki labu pemurnian iblis yang sama dengan kakak tertua? Jiukianbei terkejut. Dia tidak bisa membedakan antara labu pemurnian iblis Ningqi dan labu pemurnian iblis Jiang Tiansu. Faktanya, labu pemurnian iblis Ningqi jauh lebih lemah, hanya setara dengan harta karun roh terhubung peringkat enam. Pada saat ini, ketika para pembudidaya yang telah mendengar berita tersebut menemukan bahwa hanya kelompok Ningqi yang terdiri dari lima orang yang hadir, jejak kebingungan dan ketidakpastian muncul di mata mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini, dan pada saat yang sama, tatapan mereka terhadap kelompok lima Ningqi membawa jejak kesungguhan dan ketakutan. Mereka tahu bahwa kelompok Ningqi mengenakan pakaian para penggarap dari pavilion bintang kuno. Ayo pergi! Ningqi tersenyum. Mo Xie perlahan membuka matanya. Dia sudah pulih sedikit dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum setengah cangkir teh. Meski luka di dadanya belum sembuh, tidak menjadi masalah baginya untuk bergerak. Mereka berlima mengabaikan para penggarap dan terbang keluar dari pegunungan Grichang. Selama ini, tidak ada petani yang berani menghentikan mereka. Mereka sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Satu jam kemudian, mereka berlima telah terbang keluar dari pegunungan Grichang. Namun, sebuah titik hitam terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat dengan aura yang kuat. Kalian pergi dari samping. Ningqi berkata dengan acuh tak acuh. Kakak senior Ning, bagaimana denganmu? Feng Litian sedikit terkejut. Aku tidak akan mati. Ningqi tersenyum. Kami hanya akan menjadi beban bagimu jika kami tetap di sini, jadi berhati-hatilah. Mo Xie menganggup ke arah Ningqi dengan ekspresi serius. Mereka berempat tidak ragu-ragu dan terbang berkeliling. Kamu ingin pergi? Pihak lain mengeluarkan suara gemuruh dan aura kuat menyapu kelompok empat Mo Xie. Lawanmu ada di sini. Ningqi tersenyum dan menamparkan telapak tangannya. Lusinan naga perak mengembun di telapak tangannya, memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya untuk memblokir aura lawan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menimbulkan gelombang kejut yang sangat mengerikan yang menyapu ke segala arah. Mo Xie dan yang lainnya. Tubuhnya bahkan terhalang setelah kejadian tersebut, namun ia masih berhasil melarikan diri dari pegunungan Taichang dengan lancar dan perlahan-lahan semakin menjauh. Di kejauhan, para penggarap yang diam-diam mengikuti mereka dengan cepat berhenti seolah-olah angin kencang yang melewati mereka. Rambut mereka berantakan dan mereka memandang ke depan dengan ngeri, tidak berani mengambil langkah lain. Dia hanya berada di Faith State, tapi dia cukup kuat. Pendatang baru itu adalah seorang kultifator parubaya. Rambutnya hitam putih dan tersampir rapi di bahunya. Dia memancarkan aura seorang kultifator negara kelahiran kembali. Dia mengalihkan pandangannya dari Mo Xie dan tiga sosok lainnya yang melarikan diri dan menatap Ningqi. Kamu adalah murid sejati dari Sekte Naga Cakrawala Besar. Ningqi tersenyum. Di rambut hitam dan putih kultifator parubaya, ada dua tanduk naga yang samar-samar terlihat. Aura di tubuhnya mirip dengan naga besar, Liu Feng. Pada dasarnya, dapat dipastikan bahwa pihak lain adalah seorang kultifator klan naga dari Sekte Naga Biru Besar. Benar, nama saya Suo Longyan. Baru saja, saya menerima pesan kesusahan dari saudara ketiga saya. Di mana dia sekarang? Jika kamu melepaskannya, aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat. Suo Longyan dengan dingin menatap Ningqi dan berkata. Suo Longyan, semakin banyak kultifator yang terbang keluar dari pegunungan Great Blue. Ketika mereka mendengar tiga kata itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Naga besar, Liu Feng, dikenal sebagai karma terkuat di negeri biru besar, dan reputasi Suo Longyan tidak lebih lemah dari miliknya. Dia dikenal sebagai Tian Ming terkuat di Great Blue Land. Banyak orang jenius dari generasi yang sama dikalahkan olehnya. Namanya sudah menyebar ke seluruh Great Blue Land. Aku tidak menyangka kalau Suo Longyan juga telah menerobos ke tingkat kelahiran kembali dan menjadi murid inti. Garis keturunan naga yang besar memang menakutkan. Sulit membayangkan betapa kuatnya nenek moyang dibalik keluarga besar panjang. Dari apa yang dia katakan, naga besar, Liu Feng, dan yang lainnya memang dikalahkan oleh orang ini. Tapi mengapa dia tidak meninggalkan jejak apapun? Bahkan jika dia berada di negara takdir, mustahil baginya untuk menekan ribuan kultifator. Dalam sekejap, belum lagi keberadaan seperti naga besar, Liu Feng. Wajah semua orang dipenuhi ketidakpastian saat mereka memandang Ningqi dengan rasa takut. Namun, mereka merasa tidak ada lagi ketegangan dalam situasi saat ini. Tidak peduli seberapa kuat Tian Ming, bagaimana dia bisa menjadi tandingan seorang kultifator negara kelahiran kembali. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar kesenjangan di antara mereka. Ini adalah prinsip yang dipahami semua kultifator. Naga besar itu, Liu Feng, apakah saudara ketigamu? Ningqi tersenyum. Dia mungkin sudah mati. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan labu pemurnian iblis. Bahkan dengan tubuh fisiknya saat ini, dia tidak bisa tinggal lama di dalam. Meskipun naga besar, Liu Feng, dilahirkan dengan tubuh fisik yang sangat kuat sebagai anggota klan naga, bisa bertahan di dalam selama sepuluh menit sudah sangat mengesankan. Belum lagi dua jam telah berlalu. Para pembudidaya itu mungkin telah dimurnikan menjadi pil darah untuk mengisi kembali esensinya. Jika dia mati, kamu juga tidak akan bisa hidup. Mata Suolong Yan berbinar. Energi darah di tubuhnya melonjak. Saat itu, dia seperti matahari yang terik. Setiap langkah yang diambilnya dalam kehampaan akan meninggalkan jejak. Itu adalah tanda bahwa kekosongan itu akan segera pecah. Dalam beberapa napas, Suolong Yan sudah berada kurang dari sepuluh kaki dari Ningki. Aura mengerikan membakar Ningki, namun Ningki masih memiliki senyuman tenang di wajahnya, seolah dia tidak terpengaruh oleh aura yang dipancarkan oleh Suolong Yan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan saudara ketigaku. Kata Suolong Yan dengan dingin. Atau Ningki tersenyum. Kalau tidak, kamu akan mati. Marah dengan sikap Ningki, Suolong Yan kehilangan seluruh kesabarannya dan melayangkan pukulan ke arah Ningki. Pukulan ini jauh lebih kuat daripada banyak mantra mewah. Itu sepenuhnya memanfaatkan tubuh fisik klan naga yang sangat kuat. Meskipun jaraknya seratus kaki dari Ningki, angin pukulannya tiba dalam sekejap. Pada saat yang sama, kemanapun angin pukulan itu lewat, kekosongan itu hancur sedikit demi sedikit. Kamu ingin bersaing kekuatan fisik denganku. Sudut mulut Ningki terangkat. Dia juga melayangkan pukulan dan pukulan Suolong Yan langsung hancur. Ketika para penggarap di sekitarnya melihat ini, mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Yang satu berada di alam reinkarnasi dan yang lainnya berada di alam amanat surga, namun mereka berimbang setelah bertukar satu gerakan. Tubuh bintang kuno. Ekspresi Suolong Yan menjadi jelek. Dia tidak menyangka Ningki tidak lebih lemah darinya. Tidak heran Ningki bisa menekan saudara ketiganya begitu cepat. Untuk bisa bertukar pukulan dengan tingkat kultifasimu, tubuh bintang kunomu pasti sudah mencapai peringkat ketujuh, kan? Kata Suolong Yan dengan dingin. Lebih atau kurang? Ningki tersenyum. Bagus, kalau begitu mari kita lihat apakah tubuh bintang kunomu lebih kuat atau tubuh klan nagaku lebih kuat. Sedikit niat bertarung muncul di mata Suolong Yan. Saat ini, dia tidak hanya melakukan ini untuk Suolong Yan dan Liu Feng. Hanya dengan menggunakan tubuhnya untuk menekan Ningki barulah dia bisa memberitahu orang lain bahwa tubuh klan naga tidak lebih lemah daripada metode pemurnian tubuh di pavilion bintang kuno. Selanjutnya, para penggarap di sekitarnya melihat pertarungan kekuatan fisik. Hanya pukulan dan tendangan sederhana yang menciptakan gelombang kejut yang dapat membunuh seorang kultifator langkah ketiga biasa. Seorang kultifator pemurnian tubuh sekuat ini. 3550. Semakin banyak Suolong Yan bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Dia menemukan bahwa tubuh Ningki sedikit lebih kuat daripada tubuhnya. Harus dikatakan bahwa pihak lain hanyalah seorang kultifator alam amanat surga, namun ia mampu menyempurnakan tubuhnya hingga tingkat tertentu. Bakat seperti itu sungguh menakutkan. Aku tidak bisa membiarkan anak ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dia pasti akan menjadi musuh besar di masa depan. Suolong Yan memutuskan untuk membuat Ningki tetap di sini. Dia tidak terlalu khawatir tentang pelarian Ningki. Belum lagi ini adalah wilayah Sekte Naga Biru besar, bahkan kekuatan yang ditunjukkan Ningki hanya setara dengan tahap kelahiran kembali tahap awal biasa. Selama dia menggunakan kekuatan aslinya, dia bisa dengan mudah menekannya. Semacam keberadaan. Memikirkan hal ini, Suolong Yan tiba-tiba mencibir setelah telapak tangannya bertemu dengan telapak tangan Ningki. Tubuh bintang kuno memang luar biasa. Ia dapat memurnikan tubuh lemah klan manusiamu ke level yang sama dengan klan Nagaku. Namun, kekuatan alam reinkarnasi saja tidak cukup. Namun, kekuatan alam kelahiran kembali bukanlah sesuatu yang hanya bisa dibayangkan oleh seorang kultifator alam amanat surga. Aura khusus terpancar dari tubuh Suolong Yan. Aura ini adalah kekuatan reinkarnasi yang hanya dimiliki oleh seorang kultifator alam kelahiran kembali. Ketika mantra yang sama diaktifkan dengan kekuatan Samsara, kekuatannya akan berlipat ganda. Selain itu, sifat kekuatan Samsara secara alami lebih unggul dari kekuatan karma. Betapapun kuatnya kekuatan karma, itu seperti selembar kertas putih di depan kekuatan Samsara. Itu bisa terkoyak dengan satu tusukan. Para pembudidaya di sekitarnya merasa bahwa Suolong Yan akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menekan Ningki, dan mata mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi antisipasi. Baru saja, mereka berdua telah bertengkar selama satu jam penuh, dan sulit untuk memisahkan mereka. Hal ini telah menimbulkan sedikit kekhawatiran di hati mereka. Jika Suolong Yan tidak bisa menekan Ningki, orang lain akan berpikir bahwa para pembudidaya sekte naga biru besar tidak berguna. Aku memang tidak bisa membayangkan kekuatan alam kelahiran kembali, tapi... Sudut mulut Ningki terangkat, memperlihatkan senyuman aneh. Pada saat yang sama, Anda juga tidak dapat membayangkan betapa kuatnya tubuh fisik setelah mencapai tingkat tertentu. Apa? Sembilan gerbang tersembunyi dalam, gerbang pertama, buka. Aura Ningki langsung berlipat ganda. Suolong Yan langsung tercengang. Kekuatan fisik lawannya sudah hampir sama dengan miliknya, tapi sekarang, justru meningkat dua kali lipat. Teknik macam apa ini? Sembilan gerbang tersembunyi dalam, gerbang kedua, buka. Tidak menunggu reaksi Suolong Yan, aura di sekitar tubuh Ningki berlipat ganda dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, kekuatan fisik Ningki terus meroket. Dalam sekejap, hal itu memberikan tekanan besar pada Suolong Yan. Seolah-olah orang yang berdiri di depannya bukanlah seorang kultifator tahap mandat surgawi, namun seorang kultifator tahap kelahiran kembali yang cukup kuat untuk menghancurkannya. Siapa kamu? Suolong Yan memandang Ningki dengan tidak percaya. Auranya saat ini dan aura Ningki benar-benar terbalik. Dia seperti semut, sedangkan Ningki seperti gajah. Setelah membuka sembilan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan fisik Ningki telah meningkat 512 kali lipat, dan kekuatan fisik dasarnya sudah setara dengan ahli tahap awal kelahiran kembali. Ini bukanlah soal matematika sederhana. Kekuatan yang bisa ditampilkan Ningki jauh lebih kuat daripada gabungan kekuatan 512 ahli negara kelahiran kembali. Siapa saya? Bukankah aku sudah memberitahumu? Dia adalah murid inti pavilion bintang kuno, Ningki. Ningki tersenyum. Kamu jelas bukan murid inti. Murid langsung Tuan Istana manakah dari tujuh istana bintang utama pavilion bintang kuno? Tidak. Bahkan murid langsung mereka pun tidak memiliki metode seperti milikmu. Bahkan murid utama dari tujuh istana bintang utama, yang belum mencapai langkah kelima, tidak memiliki metode seperti milik Anda. Anda adalah murid langsung kaisar bintang agung. Ekspresi Suo Longyan menjadi sedikit jelek. Di alam luo ilahi, ada tipe kejeniusan yang tidak dapat diprovokasi oleh para kultifator biasa. Para jenius ini adalah murid kaisar agung dan dikenal sebagai murid kaisar agung. Mereka yang disukai oleh kaisar agung semuanya adalah orang jenius yang luar biasa, satu dari sepuluh juta. Bahkan seorang jenius seperti Suo Longyan, yang pernah dikenal sebagai mandat surgawi nomor satu di tanah cakrawala besar, tidak cukup sombong untuk membandingkan dirinya dengan murid-murid kaisar agung. Dia tahu bahwa masih ada kesenjangan antara dirinya dan keberadaan seperti itu. Adapun seberapa besar kesenjangannya, dia tidak tahu. Bagaimanapun, murid kaisar agung jarang muncul di dunia dengan identitas asli mereka. Mereka biasanya menyamar agar tidak menjadi sasaran kaisar besar lainnya. Suo Longyan tahu bahwa masih ada kesenjangan antara dirinya dan keberadaan seperti itu. Ningki memandang Suo Longyan dengan acuh tak acuh, tidak lagi memperhatikan spekulasinya. Sosoknya bergerak seperti kilat, muncul di depan Suo Longyan dan meninju kepalanya. Kecepatannya saat ini berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya, begitu cepat sehingga Suo Longyan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tinju Ningki berubah menjadi telapak tangan dan mendarat di kepala Suo Longyan. Suo Longyan hanya merasakan penglihatannya menjadi hitam dan dia tidak tahu apa-apa lagi. Suo Longyan, yang pernah dikenal sebagai negara mandat surgawi nomor satu di Tanah Cakrawala Besar dan sekarang menjadi murid langsung dari Sekte Naga Cakrawala Besar, dipukul oleh telapak tangan Ningki dan dengan santai dipegang di tangannya. Ketika para penggarap Cakrawala Besar di sekitarnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi sangat pucat. Mereka memandang Ningki dengan ketakutan. Beberapa petani yang lebih pengecut bahkan mulai gemetar. Ningki dengan santai mengeluarkan labu pemurnian iblis dan melemparkan Suo Longyan ke dalamnya. Sebagai ahli tahap kelahiran kembali, dia pasti tidak bisa dibunuh dan disiasiakan dengan mudah. Menggunakan labu pemurnian iblis untuk memurnikannya, Suo Longyan dan Liu Feng menjadi pil adalah metode yang paling ramah lingkungan. Setelah melakukan semua ini, tatapan Ningki menyapu area tersebut. Semua kultifator yang bertemu dengan tatapannya tanpa sadar menundukkan kepala mereka. Setidaknya ada 10.000 pembudidaya yang hadir, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani melihat ke arah Ningki. Para pembudidaya ini hanya mendengar suara tawa. Ketika mereka melihat ke atas lagi, Ningki sudah menghilang. Seseorang, cepat beritahu para senior dari Sekte Naga Cakrawala Besar. Setelah merenung sejenak, seorang kultifator berbicara. Operasi perburuan yang diselenggarakan oleh Suo Longyan dan Liu Feng telah gagal total. Para penggarap tanah Cakrawala Besar telah ditampar wajahnya dengan kejam oleh seseorang. Mereka telah kehilangan seluruh wajah mereka. Setelah Ningki meninggalkan pegunungan Cakrawala Besar, dia segera terbang menuju barisan transfer. Dia tahu akan ada pengejaran yang sangat berbahaya. Setelah Sekte Naga Cakrawala Besar mengetahui hal ini, kemungkinan besar mereka akan mengirimkan kultifator langkah kelima untuk membunuhnya. Sekarang sistem tidak dapat menggunakannya, dia tidak dapat menggunakan tempat latihan budidaya terbaik untuk menghindari pusat perhatian. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk kembali ke wilayah pavilion bintang kuno secepat mungkin. Begitu dia sampai di sana, tidak akan mudah bagi Sekte Naga Cakrawala Besar untuk bertindak lancang. Pada saat yang sama, itu adalah pemandangan yang menyedihkan di dalam pot pemurnian iblis. Liu Feng, yang menurut Ningki telah dicairkan, masih hidup dan berjuang untuk menahan serangan ribuan gagak api terhadap dirinya dan para penggarap lainnya dengan harta spiritual bawaan yang bersifat defensif. Namun, harta karun ini tidak sekuat sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!